Kita didorong dari teknik mesin sangat berperan untuk keperlangsungan kehidupan yang akan datang. Geragang tanam pohon di beberapa kawasan tangkapan air seperti kawasan hutan sudah sering dilakukan. Namun upaya tersebut bisa sia-sia jika tidak dibarengi dengan penjagaan alih fungsi hutan oleh sebagian petani khususnya di kawasan hutan atau perbukitan. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Bas Gomas Malang Raya Fitri Haryanto atau yang biasa dipanggil Candan yang mengaku prihatin dan terus konsisten ingin mengembalikan habitat lahan hutan Kota Batu agar kembali seperti sedia gala. Menurut Candan, kondisi kawasan hutan atau perbukitan Kota Batu sebagai pusat tangkapan air saat ini kondisinya tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan risikan. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan dari hari ke hari pengalihan fungsi hutan atau perbukitan menjadi lahan pertanian oleh sebagian warga yang berdomisili di kawasan hutan atau perbukitan. Sangat ironi menurutnya saat ini bersama berkomitmen untuk mengembalikan habitat hutan, salah satunya dengan menanam pohon di kawasan hutan atau perbukitan yang sedar rusak. Namun di sisi lain, alih fungsi hutan tetap berlanjut di beberapa kawasan lain, baik itu untuk lahan pertanian, bahkan rumah hunian mewah seperti vila-vila yang jumlahnya sudah hampir tidak terhitung. Menurut Candan, alih fungsi lahan di kemiringan 30 derajat dengan membangun rumah hunian mewah atau vila-vila perlu dipertanyakan IMB-nya, mengingat dalam aturan tidak diperbolehkan membangun sebuah bangunan di kemiringan lebih dari 30 derajat terlebih di kawasan hutan atau perbukitan. Namun kenyataannya di lapangan hampir merata di kawasan Kota Batu, khususnya kawasan lereng saat ini banyak bermunculan bangunan-bangunan mewah yang berdiri dan itu setengah ironis. Dampak dari alih fungsi lahan di kawasan hutan sudah terasa, di mana saat musim kemarau, beberapa wilayah di Kota Batu sudah mengalami kekeringan dan pada saat musim penghujan sudah terjadi longsor banjir lumpur atau banjir bandang disertai material-material batang kayu pohon hutan akibat ulah dari alih fungsi lahan tersebut. Ya, berbicara tentang banjir di Kota Batu akhir-akhir ini dan juga tahun lalu, ini perlu kita evaluasi lagi tentang kondisi-kondisi yang ada di hulu terutama, yaitu daerah casement area, yang mana kondisi hulu kita lagi bermasalah dengan adanya alih fungsi lahan menjadi pertanian dan pola penggarapan lahan pertanian ini, sistem pemikinan talutnya atau gulutannya itu langsung mengarah ke sungai. Jadi sedimen lumpur ini pasti akan terbawa langsung ke sungai. Nah, otomatis banjir lumpur ini ada, kenapa? Itu salah satunya selain kita juga harus susur sungai, pembersihan badan sungai, tapi juga perlu yang di atas sungai ini juga ada penanganan. Selain itu, juga perlu kami sampaikan adanya juga alih fungsi yang lain, ada bentuk fisik bangunan, entah itu saat ini bermunculan di beberapa daerah, terutama di beberapa desa di Kota Batu kita mengamati muncul vila bangunan-bangunan permanen yang di atas tegakan 30 derajat. Nah, harapan kami penegakan regulasi dalam memunculkan IMB di daerah-daerah memang daerah basement area, ini kok sampai muncul pemukiman, hunian. Ini mohon kami untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait adanya penegakan-penegakan agar musibah bencana banjir di Kota Batu terutama bisa tertangani dengan baik. Jangan menambahkan dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan merupakan hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.